Selamat malam Pak Gatot, polisi hari ini melakukan gelar perkara, bagaimana hasilnya sejauh ini? Jadi hasil dari gelar perkara belum bisa kami sampaikan atau kami informasikan. Dan juga karena itu kan masuk dalam peranak penyidikan, jadi juga masih dalam berproses. Ya, sebelumnya polisi telah mengungkap pengakuan sopir mengendari kendaraan melebihi 120 km per jam. Apakah kemudian hasil ini sesuai dengan olah TKP yang dilakukan? Ataupun hasil gelar perkara sejauh ini? Ini masih didalami oleh penyidik kisah teratas koreksi Umbang dan Direkturat Lalu Cekoran Jati, Mbak. Baik. Pasca gelar perkara dilakukan, apakah ini artinya akan berdampak pada status supir Vanessa Angel? Jadi dari hasil gelar ada kemungkinan penambahan saksi-saksi yang sudah lengkapi, Mbak, dalam proses penyidikan tersebut. Nah, untuk terhadap sopir, bisa berpotensi untuk sebagai tersantar. Kita lihat dari hasil gelar nanti aja, Mbak. Oke. Gelar perkara yang dilakukan saat ini meliputi apa saja, Mbak? Dipadukan, Mbak. Dipadukan nanti ada yang kurang, ini akan dilengkapi atau diminta lagi oleh penyidik. Mungkin ada penambahan saksi atau lain-lain, jadi jelas akan dilaksanakan. Oke. Oke. Kapan kemudian hasil gelar perkara ini akan dipublikasikan, Pak Gatot? Ya, nanti kita lihat ke depannya, Mbak. Oke. Bagaimana kemudian dengan pemeriksaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara? Ya, dari pemeriksaan terhadap masyarakat, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa informasi apa yang dia lihat pada waktu kejadian, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh saksi tersebut, itu yang diminta keterangan sebagai informasi untuk penyidikan, Mbak. Oke. Polisi kemudian sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena menemukan unsur kelalaian dalam kecelakaan kali ini. Apa kemudian bentuk kelalaian yang ditemukan oleh kepolisian, Pak? Ya, indikasi yang pertama, seperti pengakuan terhadap sopian di lapangan, waktu ditanya oleh petugas di lapangan, petugas polisi di lapangan yang datang ke TKP. Pengakuannya adalah yang bersambutan kelahan-lahan atau tidak fokus, itu sudah masuk dalam unsur kelalaian, Pak. Oke. Pak Gatot, sejauh ini berdasarkan hasil gelar perkara yang masih dilakukan, pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, apakah kemudian sudah bisa ada kesimpulan ataupun mengerucut mengenai penyebab pasti kecelakaan? Ini masih dinami, hasil gelar, ini proses gelar juga masih berlangsung, nanti kami informasikan selanjutnya, Mbak. Oke. Tapi apakah dari segi pemeriksaan saksi, ahli, dan juga bukti forensik, apakah kemudian sudah cukup bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian, Pak? Kami juga masih membutuhkan beberapa saksi dari saksi ahli, khususnya terkait masalah lauditas, itu juga akan kami mitrakan. Juga proses pemeriksaan terhadap ATPN-nya, ini juga sedang berproses, Pak. Oke. Jika kemudian nantinya ada penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi, apa kemudian pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya? Ini nanti akan kami koordinasikan setelah gelar, kami koordinasikan dengan JPU untuk menemukan pasal yang akan dikenakan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.